Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di stainless in nature kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat cosmetic pouch ya yang seperti ini oke untuk ukuran teman-teman bisa cek seperti yang tertera pada layar ya ini kita buat tidak terlalu besar supaya bisa muat nanti di tas kita ya sebelum mulai teman-teman jangan lupa untuk support kami dengan melakukan like share subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya disini kita menggunakan benang sisa ya saya gunakan poli kilap warna silver yang ukuran D27 untuk hook saya gunakan hook yang nomor 5 ya merek rose disini mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 35 setelah membuat 35 rantai ya kira-kira sepanjang ini selanjutnya kita akan tambahkan dengan 3 ranta lagi seperti ini kemudian kita akan membuat DC di stitch keempat setelah hook 1234 di sini ya kita beri marker disini sebagai penanda ini adalah rantai tiga yang kita hitung juga sebagai DC pertama ya jadi disini kita isi dengan 2 DC kemudian lanjutkan dengan membuat DC sampai 33 stitch ke depan selamat menikmati selamat menikmati setelah membuat 33 DC ya selanjutnya di strip paling ujung sini kita akan isi dengan 3 DC di dalam satu lubangnya kemudian ya setelah 3 DC di dalam satu lubang seperti ini selanjutnya kita akan membuat DC sampai 33 strip kedepan untuk sisi sebelahnya ya selamat menikmati dan ini adalah strip terakhirnya ya untuk putaran pertama ini oke seperti ini tambahkan dengan satu DC lagi kemudian kita satukan dengan yang kita beri strip marker atau rantai tiga yang kita hitung sebagai DC pertama ya Nah ini total untuk alas ini itu 72 stage ya berarti ada 72 DC sekarang kita akan masuk baris kedua disini buat rantai 3 ini kita kita hitung sebagai DC pertama kemudian lanjutkan dengan skip satu ya kita akan buat v-stitch untuk v-stitch nya kita buat seperti ini seperti puff stitch ya jadi dua DC yang kita gabung jadi satu seperti ini kemudian buat rantai satu di loop yang sama kita buat lagi pop stitch ya yang satu lagi yeah atau DC tok ya ini seperti ini kemudian lanjutkan dengan membuat DC skip skip 1 kita buat DC di sini Oke seperti ini ya Nah ini kita akan lanjutkan skip 1 kita buat kembali v-stitch nya ya tapi v-stitch yang kita buat di sini dengan membuat DC tok rantai 1 kemudian DC tok lagi seperti ini ya skip 1 buat DC ini kita akan ulangi terus ya sampai kita mengelilingi putaran kedua ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kita skip yang ini ya sekarang di ujung baris kedua ini kita akan satukan dengan yang disini dengan yang kita beri strip marker dengan melakukan slip stitch seperti ini Oke sekarang kita akan masuk baris ketiga masuk baris ketiga ya kita akan membuat di sini nanti perhatikan kita buat singa kece ya seperti ini kemudian buat rantai 2 ini kita hitung sebagai DC pertama baris ketiga ini perhatikan terus ya karena ini yang akan kita ulangi terus menerus sampai kita nanti beri mendapatkan tinggi yang kita inginkan oke setelah seperti ini kita akan membuat v-stitch kembali di sini ya diantara dua puff yang kita buat di bawahnya seperti ini kemudian lanjutkan lanjutkan dengan membuat front DC ya perhatikan caranya masukkan hook melewati DC yang ini seperti ini kemudian buat DC seperti biasa lanjutkan dengan membuat v-stitch nya ya di strip berikutnya kemudian 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 selamat menikmati 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 lanjutkan dengan mengisi setiap stepnya dengan single crochet ya sampai ke ujung baris ke-19 ini setiap stitchnya kita isi dengan single crochet sampai ke ujung selamat menikmati oke disini kita sudah sampai ya di baris ke-19 kemudian selanjutnya kita akan masuk baris ke-20 disini buat rantai satu kemudian kita akan membuat single crochet reverse keliling selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita sudah selesai mengelilingi baris ke-20 ya selamat menikmati oke disini kita akan merajut pada resleting ya yang kita siapkan kurang lebih selebar mulut dompetnya kita gunakan hook ya dengan ujung yang lebih lanjut seperti ini oke saya gunakan yang nomor 4 lebih kecil dari ukuran kita membuat tas ya oke kita bisa mulai dari sini tembuskan oke ya selamat menikmati 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 selamat menikmati